Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Kornet dan juga Bung KB, GGWP, tapi Dreams di bagian tengah, kita lihat aja. Masih standby di dalam rumputan, ada kaya dengan Parshia-nya, Uranus masuk ke dalam rumputan, digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashen ya, itu mirip sama Natalia. Natalia, Natalia, yang ini kan bagian matanya kan. Oke, kalau dari jauh tuh, Coursera mirip Natalia. Tapi ternyata, oke, ini kalau misalkan Pak Kuito-nya dipakai seorang Finder, R7-nya terakhir memakai ini ya, Lapu-Lapu. Hehehe, ada kaya ya, ini dia, Energy Impact ataupun Coursera-nya akan bisa dikeluarkan saat lagi ini, dia mulai bisa berada-ada tidak. Tidak ternyata. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Biggiton Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di-flashlane juga, Kurify digunakan. Kurify digunakan juga. Dan first blood, udah dapet 200 bonus terus dari gold-nya. Minat, kurang. Hehehe, apa yang dilempar tadi ternyata, Weminde tadi yang dilempar, kan ada satu grobak, Max-nya mulai dikejar aja. Untungnya, mereka berdua masih bisa masuk ke dalam, apa ya? Otter turret-nya. Pak Polung bertanya kan, kayak apa yang dilakukan? Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di-freeze lane. Jadi dibantuin minion-nya di dekatin ke turret. Benar. Biar cepat di-exe-nya dapat. Biar cepat ya, biar cepat hilang. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja. The course of crowd tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk membersihkan minion-nya dan bahkan dreams-nya. Saiko dan juga Finn sudah mulai bersama. Dengan kombo yang dilakukan, langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike, dilakukan. Ada thunder strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah? Home run. Home run. Joksnya saya patahin. Boleh, boleh. Boleh. Dalam pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari seran dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan. Ada empat pemain. Dari player RR Kyoshi, Mountain Shocker. Hanya untuk melihat di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sticker dilakukan RR System mat-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate glu-an dengan darah yang cukup karat mat-nya. Ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari seran seven-nya mat-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Dway of Dragon-nya dan RR Seven-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid-lade. Gede banget badan lapu-lapu bawa pedang segitu besarnya kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator. Tapi tiga player dari RR Kyoshi juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Nah ini dia max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skyler-nya cukup. Oh my god. Hilang sudah robot-nya. Shield with X kecil dari serang Gajian. Dengan satu-satu red damage tambahan R7-nya juga sekarang. Tua Dragon yang mengarahkan serang Indonesia. Dan jadar serang zaman jadar serang Albert. Tidak ada lemon yang sangat dilakukan dari fitness sekarang. Dan untuk ditumbangkan begitu saja. Demangkan jadar sini. Ini untuk posisinya tiga hero dari tim R Kyoshi. Satu yang bertahan. Dari serang R7-nya dan mereka tetap mendapatkan satulah tapi kehilangan. Ini empat poin kill sekarang Prof. KB. Ya dengan ditukarkan turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita harus lihat Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. Jadi Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di R-Ligion kayak gini. Entah dari farming-annya atau dari item yang dia mainkan. Wah-wah-wah ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert. Tapi gompat ya karena sudah diamankan. Dan R7-nya ambil backup-an yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Kornet sama Babang Sin. Dengan the power of Jongkok. Kalau ini kaki miring satu nih Pak ya. Ya, Jongkoknya baru satu kaki doang. Harus satu kaki aja pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini adalah replay yang bisa kita lihat tadi adalah... Queen-nya terjebak di empat player. Spigotron Alpha pusing, mbak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sebetulnya. Dan kita kini untuk teamfight dilakukan dari serang Bransia yang sekarang. Dan mulai dijarik itu saja. Tidak pakaian jadi dimajuin dan langsung pergi ke arah depan. Oh, Finn-nya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Ditas, tas, tas dan langsung diambatkan poin kill-nya. Spigotron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu lah. Tapi mereka yang justru mendapatkan poin kill-nya. 6-0. Belum becah. Belum ada poin kill dari tim Anarki Hoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigotron Alpha. Tapi di bagian atas, space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah satu alter target sebelum menit ke-5. Bahkan empat player dari Bigotron Alpha. Gold leading-nya ada di satu sampai empat posisi-nya. Gantung-nya dikulakan. Dua flaga ditendak. Kombo dengan suara Persia. Distun-nya. Dan lagi dapatkan pasif match-nya. Masih ada shoot-ball. Flicker. Dan bahkan Denkundu-nya. Yang justru mendapatkan poin kill match-nya sekarang. Manamun yang joker-jokernya masih dikeluarkan. Dan yes. Lalu dibalaskan lagi. Dan telur pecah oleh tim Anarki Hoshi. Dan flicker Thunder Strike dari Psycho. Dua orang harus hilang. Oh my lord. Oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi. Seperti yang di area turtle ini dia. Mulai ditembakin aja tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan joyer branch-nya cukup terancam di bagian belakang. Mulai tertumbuk. Light-up posnya dikeluarkan. Ini dia fitnya mulai tumbang. Lagi dua orang loss menghilang dari Arkeos. Di double kill berhasil di dapatkan. Tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max-nya pemenghilang. Lucky for 3-4-Key. Max-nya sudah untuk berat-nya. Oh, oh, oh. Ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Combo-nya dari seorang Matt. Bakal mendapatkan dua orang. Artevan sendirian. Satu malam, dua netasas dilakukan oleh seorang Matt-nya. Mulai mengajar lagi dia kundang Matt-nya. Yang benar-benar sakit banget tendangannya. Dan langsung menghantam ke Sonor 7. Apa? Ini apa barusan yang kita lihat. Trap kill. Lo jual bobbling. Perang di atas. Lo jual red-kill. Perang di bawah. Perang ke bawah. Oh, ini. Oh my god. Pertarungan yang habis-habis. Bahkan tadi sedari kenggala Sissy. Magical damage-nya gak mau ketinggalan dong. Putul psycho aja fligger. Langsung. Wah, gak mau ketinggalan nih? Lihat aja freestyle-nya Matt. Tiba-tiba dapetin Federer S-Rex juga. Siapa yang kira tiba-tiba stand-nya konek baru sama Federer S-Rex. Federer S-Rex. Dampakan kehilangan. Cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya. Tapi 4 melawan 2. Belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jauh Head. Dan juga seorang Rogernya. Masih cukup tenang di arah tengah. Tidak bisa melempar. Masih jauh jangkauannya dari seorang Dreams-nya. Untuk Gold yang didapatkan 21 ribu. Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka 1 kali snowball yang mirip banget sama game 1. Mungkin Araki Hoshi akan kembali lagi. Dan ke comeback gamenya. Dan akan langsung menutup gamenya. Atau matchnya menjadi 2-0. Profesor KB. Iya ditambah dengan Albert dan juga Brans. Memiliki KDA yang sama kali ini. Dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai ketulis lagi kali ini. Defiant got lagi-lagi. Matnya harus terpik off. Oh oh. Oh oh. Burstnya ampun-ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali. 12-6. Menyusul loh pelan-pelan. Membangan tertalanya sudah mulai muncul. Tartil dulu tartil-tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain Araki Hoshi. Terdengar di atas panggung. Sudah mulai fokus di arah tertalanya. Bahkan ada dream. Tapi tidak ada retribution yang cukup jauh. Tanpa kita dari seorang Brans. Dilepaskan gitu saja. Dilepaskan oleh seorang Albertnya. Mountain Chalker. Sudah mulai kelihatan. Dia melepar seseorang. Mencadar purify. Dari tanam di Biseskarat. Masih bisa cabut ke arah belakang. Masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Federal Airtrike. Hanya untuk bersihkan Minion di arah tengah. Wah ini objektif mungkin begitu atau apa jauh mengungguli. Karena tadi-tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu auto-taret tanpa apa ya. Bisa dibilang sebelum menit kelima. Ini akan menjadi insentif tambahan golnya. Dibayang di bagian tengah. Sudah mulai hancur lagi. Finn juga sudah melakukan inisiat. Siapa kaya akan langsung ditumbuk pinggungnya. Max-nya. Masih bisa melakukan pergerakan. Masih bisa kabut. Masih bisa selamat, Kornet. Sangat baik ingin nenses dari seorang Gashen yang menunggu untuk nge-slide. Melewati tembok yang ada di Lord Pit. Yang belum muncul juga, Lord. Dia dapatkan gini. Dari terasa ikonnya sekarang. Dari Eodora. Sang cantik di sana. Matt yang minggir ke arah belakang. Finn-nya yang kali ini ditembak. Sedang langsung hajar begitu saja. Chow-nya yang mendapat poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord. Yang terhormat akan muncul di Land of Dawn. Dan ini benar-benar posisinya. Mulai disusul sama Arar. Lihat goal-nya. Hanya berbeda seribu sekarang. Tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB. 1.500 bedanya baru suruh KB. Ini kayak cepet banget sih. Snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segitu Red. Ini di Gaton Alpha mulai menyusul pelan-pelan. Arar Q Hoshi. Benar air strike. Kita bakal terkena dua. Pikir ke arah belakang. Dan pilihan. Lagi-lagi Matt-nya. Freestyle dulu boss. Dan langsung mengijak dua orang. Dan langsung di no. KB itu saja dibakarakan Max-nya. Melawan Chow-nya Skylar. Mulai di gocek. Itu saja dibakar masih ada sticker. Arar Q dan Skylar. Ya ingin mendapatkan satu turret lagi. Tapi kita bakal terang Max-nya. Masih mengincar. Where's the ultimate? Terbakar extra kill. Dari serang Max. Dan langsung dilakam. Itu saja Uranus-nya. Hilang sudah. Playkran ataupun sticker-sticker yang dikeluarkan. Seperti yang membakar langsung. Jiwa raga Max. Untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Hell. Dan berhasil mendapatkan poin tersebut. Wow. Dijektor. Dilepar. Uncapable force. Dan komponya masuk. Cantik banget. Dan langsung hilang. Dari seorang pinnya. 0-5 kematian. Ada tiga scenes dari Sora Pakuito. Tas-tas-tas. Tas-tas dilakukan dari Sora Drift. Bigger Trasker yang sudah mulai muncul di depan sana. Tas-tas-tas-tas. Tas dari Sora Drift. Untuk Bigger Laupa. Iya, iya, iya. Ini dia saatnya. Bigger Troopers. Araki Kingdom langsung ramai lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian. Untuk seluruh player. Dan Lord akan menjadi milik dari Bigger Throne Alpha. Kita akan melihat di sini Lord-nya. Apakah lebih besar untuk Bigger Throne Alpha. Atau justru malah masih di game yang pertama. Dengan 5 ribuan tadi ya. Untuk gold advantage-nya. Dari Lord-nya. Professor KB. Iya, mengingat kali ini dari segitu red. Bahkan mulai 4 banding 1. Dari yang tadi kita lihat juga. Araki Hoshi hanya mendapatkan 1 turret saja. Dari game yang kedua kali ini. Dan segi item kita bisa melihat juga Albert. Yang mungkin akan menunjukkan sacrifice-nya. Oke, udah ada 1 lagi tadi. Jekor dan berhati untuk mendapatkan. Tapi R7 maju lagi ke bagian depan. Masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat. Namun masih gagal 4 player tersisa dari Araki Hoshi. There's no sky lah. Rembakan. Digagalkan. Dan gagal juga freestyle. Gagal juga untuk 3 point shot. Dari seorang jauhnya. Dream Shea lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana. Digagalkan dengan stun. Bahkan Saiko-nya berlikir kanan depan. Dan kompo-nya masuk. Dan local strike. Dari sana berhasil diterapin. Lihat spin-nya masih lembek banget. Dan malah spin-nya yang harus ditumbangkan. Walai. Wow Kayye Yee berada di barisan paling depan loh. Ini berani banget posisioning-nya. Sementara Ardaipan ini dia sedikit lagi. Biar tersisa. Masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan 1 Fminian. Satu. Ini berita tarif sudah diamankan di arah top lane. Di arah bawahnya. Hanyo sekarang. Dan langsung dianjurkan dari Lord yang terhormat. Ki-nya yang santui banget di arah depan. Dikenain stun. Ada Matt juga kombonya. Malah masuk ke arah depan. Dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Iodora-nya. Kombo di sana. Dan langsung hilang. Matt-nya tidak menyangka. Iodora. Si Nona cantik mungil di sana. Memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapol listrik ya. Tapi Dreams ada di bagian tengah. Dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring. Langsung menaik arah. Saat Dreams-nya Federalized Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah Midway. Ya udah kayak gini sih. Team fight-nya mau gak mau mereka harus mengincar karena Psycho sih. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa. Terhadap Front Laner dari Big Ten Alpha. Belum ada yang bener-bener bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho. Wah, wah, wah. Ini dari segi item-nya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini ya. Udah lumayan ya untuk item pool-nya. Udah ada beberapa juga. Untuk tadi dari Parche udah ada Holy Crystal, COD, dan juga Light Tank Trenchian. Bahkan udah dimiliki ya Profesor KB. Ya, ditambah dengan kita tahu sendiri Yudoran yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm. Tapi follow-up damage-nya. Lihat semuanya masuk. Albert masuk. Dia bakal udah punya dimana sesuai. Lihat-lihat mereka hanya berseberangan sekarang. Di sungai sisi atas dan juga bawah. Lima melawan lima. Masih mencoba untuk menahan tampaknya. Tidak mau di-start untuk teamfight. Dan bahkan dari arah QC-nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya. Dari atas dan juga bawahnya. Karena mereka sudah hilangkan satu turis di arah atasnya. Sudah lebih besar juga Minian untuk bikinan Alpha di arah top lane-nya. Iya. Lihat-lihat aja. Sementara Skylar hanya apa ya. Nge-distrike aja ke arah media. Sementara Psycho bersama dengan rumputan. Dia juga bisa memberikan sebuah kolom abdomen. Lepas di bagian tengah kita lihat. Lihat sedikit lagi. Masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama. Kayaknya dari searah Finn-nya. Waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams-nya. Yudora. Sinona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung. Tapi dijagain sama sang robot Skylar. Iya. Ini Yudora gimana? Udah kayak powerbank kali ya. Kan listrik semua badan Bapak. Powerbank. Tidak berani Pak. Tidak berani di sini. Di arah tengahnya. Belum terjadi fighter. Masih ditahan. Masih sama sabar. Masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya Pak. Weh sini loh Maju. Iya bener. Bener. Kayak gang atas bawah kan. Iya. Lu aja sini. Oh kakak. Eh sini loh Maju. Oh kakak kakak. Gitu. Beraninya manggil-manggil doang Pak. Manggil doang war kakak. Iya Pak. Manggil doang war kakak. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul. Sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di enhance. Dan bahkan dari serang brand. Yang kali ini membuka. Coba untuk menarik. Wow. Ada Max juga. Sudah mulai dibayang-bayang. Ada mountain choker. Max ya sekarat banget ya. Ih. Digeprak sama Bapak Lord. Gendarahnya udah benar-benar satu bar. Dari sini ya. Sudah mulai mengawasi. Ada Max disana. Dan bahkan di knockout strike. Siapa yang akan dicar? Lord yang satu bar lagi. Dan knockout strike ya. Bagus banget. Retribution Israel. Dari Bayali atau albar. Yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill. Dia menghasilkan mat. Dia dream shot sama 14. Nona cantik. Psycho juga harus hilang. Triple kill. Dari seorang cowenya. Skylar ya sekarat. Mat yang ada flicker. Dan bahkan Dendergausi. Walaupun mereka mendapatkan Lord yang terhormat. Tapi mereka harus kehilangan tiga player-nya. R7 juga tidak bisa memperhentikan push. Push yang dilakukan oleh cowenya. Dan langsung mendapatkan ini. Peter Larytia Rabatamlaze. Waduh. Ini dia percurian-pencurian seperti ini. Yang sangat-sangat krusial sekali. Namun sekarang branch-nya digeprek. Sakit banget. Ini bokapnya Hylos. Kakenya Hylos. Atau siapanya Hylos. Ini gede banget. Damage yang dia berikan terhadap player. Dari Bigger Throne Alpha. Memberikan nafas tambahan. Memberikan lagi kesempatan untuk Anarki Hoshi. At least mereka gak langsung di-end. Straight to the end. Dari Peter Alpha yang harus menahan dulu. Manage lane-nya lagi. Dan nabaknya. Ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang. Untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albarnya. Trace last. Dan dia langsung fokus untuk retribution. Walaupun itu mat-nya udah benar-benar dia fokus banget. Dia udah sadar. Bakal ada Yisun Chin. Dan langsung senang tentunya. Tapi tidak berhasil untuk retribution. Dan bakal kini. Dibuat sudah dilakukan. Dan bakal langsung dendam. Dan bakal langsung dendam. Dan akan mendapatkan dua orang. Looking for triple kill. Teriakan dari Anarki Hoshi. Terdengar di atas panggung. Dan bakal bisa stream-nya sekarang. Ada mat juga. Cuma ternyajar lagi. Dream, dream, dream. Yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan lagi. Dan langsung hilangkan a fuck. Terjisa satu lagi. Terjisa cow. Mat-nya yang kehilangan. The twist. Where's the twist? Tim ada kembaranku. Dan langsung di wipe out. Anarki Hoshi. Oh my god. Mereka hanya butuh satu minion saja. Dan bakal jatuh sini. Langsung di end. Anarki Hoshi bakal mereka bisa. Tidak ada lagi minion. Hanya ada satu gerobak. Dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. Anarki Hoshi, can you do it? Can you end it? Can you end it? Can you win this team? Dan yes. 2-0 untuk Anarki Hoshi. 2-0 tanpa balas. Anarki Hoshi membuktikan.